Sejumlah nama yang bakal jadi calon Menteri Kabinet Prabowo Gibra telah beredar. Bahkan sudah banyak para tokoh besar dan berpengaruh di Indonesia mendatangi rumah Prabowo Subianto. Salah satunya yakni mantan istri Basuki Cahjapurnama atau Ahur, Veroni Catan. Veroni Catan menjadi satu dari puluhan orang yang telah mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Infonya Veroni Catan datang ke rumah Prabowo ada kaitan dengan posisi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Dengan mengenakan rok batik merah dan atasan putih, ibu tiga anak itu datang pada Senin 14 Oktober 2024 petang. Ia mengaku datang karena menerima panggilan dari Ajudan Prabowo, Mayor Tendi Indra Wijaya. Semoga saya bisa melayani masyarakat, untuk ke depannya, untuk semuanya. Saya masih menunggu Presiden yang mengumumkan, kata Veroni Catan, seperti disiarkan dari Kompas TV, Senin 14 Juli. Veroni Catan menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Namun untuk pengumuman resminya, ia masih menunggu dari Presiden. Meski namanya sudah tidak asing lagi tak banyak yang diketahui terkait kesibukan Veroni Catan pasca bercerai dengan Ahok. Publik lebih mengenalnya sebagai istri gubernur ketika Ahok masih menjadi gubernur Jakarta. Jika menggunakan marga sebenarnya, namanya adalah Veroni Kalim.